Jadi disini maksudnya adalah supaya orang-orang ini menuruti kenda bapaknya Sebagaimana yang tertulis di dalam Matthew 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan menduduki kerajaan surga Melainkan mereka yang menuruti kenda bapakku yang di surga Nah artinya ketika orang ingin mengikuti Yesus harus mengikuti segala yang dicontohkan oleh Yesus In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Oke ya, saya jawab ya Disitu dikatakan sebab inilah kenda bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Jadi disini maksudnya adalah supaya orang-orang ini menuruti kenda bapaknya Sebagaimana yang tertulis di dalam Matthew 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan menduduki kerajaan surga Melainkan mereka yang menuruti kenda bapakku yang di surga Nah artinya ketika orang ingin mengikuti Yesus harus mengikuti segala yang dicontohkan oleh Yesus Dan percaya disitu bukanlah percaya Yesus sebagai Tuhan Untuk mendapat keselamatan tapi percaya Yesus sebagai utusan Tuhan Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanas 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu mereka mengakui bahwa engkau lah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus Jadi Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan supaya masuk surga itu dengan cara menuhankan dirinya Tidak ada satu ayat pun Karena memang Yesus dinubuatkan ke dunia ini untuk menjadi seorang hamba Sebagaimana yang tertulis di dalam Matthew 12 ayat 18 Begitu jawaban saya Pak Pak sedikit boleh Tunggu dulu bagaimana tanggapan Pak Hario atas jawaban saya Cuman itu aja ya Pak Sugi Tidak ada yang lain Ya itu yang diajarkan Yesus intinya dia Menjanjikan keselamatan itu bukan dengan cara menuhankan dirinya Tapi dengan cara mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan itu saja Tidak ada yang lain Dengan kata lain Mas Sugi Menyimpulkan Melihat anak dan percaya Kepadanya hanya diartikan sebagai Anak adalah utusan saja Begitu Iya memang Yesus hanya itu Mengajarkan itu tidak lebih Kemudian kalimat yang terakhir Apa itu? Aku membangkitkan pada akhir jaman Iya artinya dia itu akan menolong orang-orang yang mengikuti dirinya Untuk dimasukkan ke dalam kehidupan yang kekal Membangkitkan pada akhir jaman Iya Pak Membangkitkan disitu bukan berarti dia itu Membangkitkan orang mati dari kubur Tidak Tapi artinya Kalau kita lihat secara penuh ayat ini Berhubungan dengan ajarannya Artinya dia itu akan menolong gitu loh Orang-orang yang Apa namanya Mengikuti dia Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu Membangkitkan disini Bukan berarti dia membangkitkan Orang mati dibangkitkan Tidak Karena kenapa Ketika di dunia saja Ketika Yesus membangkitkan Lazarus Itu atas izin Bapaknya Makanya kita lihat di dalam Yohana 11 Ayat 42 sampai ayat 45 Itu kan sangat jelas Ya Bapak aku tahu engkau selalu mendengarkan aku Tetapi karena banyak orang yang mengeliling aku disini Supaya mereka tahu Bapak engkau lah yang telah mengutus aku Ini bukti bahwa Yesus membangkitkan Itu atas kuasa Bapaknya Bukan atas kuasanya sendiri Begitu Pak Moga Pak Aryo Pak Aryo Mana nih Tidur Tidur Bentar Terguncang dia Bukan Pak Aryo lagi buka-buka itu Nen Lupa Catatannya Ayo Pak Aryo Buka Ayo Pak Aryo Anda bisa Saya gak pakai catatan-catatan Halo Halo Ya lanjut Itu kan pendapat Mas Yudhi Bukan pendapat saya Pak Saya tidak pernah menafsir ayat dengan asumsi saya Pak Perlu diperhatikan Saya tidak pernah menafsir ayat dengan asumsi saya Tapi saya menafsir ayat dengan ayat Makanya saya merujuk ayat ini, ayat ini, dan ayat ini Begitu Supaya jelas maksudnya kemana Ya maksudnya ayat Kalau saya Kalau saya Membangkitkan itu Adalah Telak Emang Yesus akan membangkitkan yang Mati Yang dia Tidak akan dibangkitkan Kenapa Saya katakan Disitu Membangkitkan itu Bukan dalam arti Membangkitkan orang mati Ya Pak Aryo Karena Yesus sendiri itu Nanti disana itu Dia bukan Tuhan Sebagaimana yang dia Katakan di dalam Matius 20 Ayat 21 sampai ayat 23 Itu sangat jelas sekali Ketika Ibu Zebedius Minta kepada Yesus Untuk Mendudukkan anaknya Di sebelah kanan dan kirinya Yesus berkata apa Mengenai hal itu Bukan hakku Tapi Sudah ditentukan oleh Bapakku Bagaimana mungkin ada Tuhan Tapi dibawah otoritas yang lain Itu jelas tidak mungkin Pak Itulah arti dari Tritunggal Mas Ubi Jadi Yesus itu firman Setelah apa yang dikatakan oleh Yesus Itu bangkitkan Maka akan bangkit Orang-orang yang Orang-orang yang mati Satu lagi nih Yohanes 8 Mengakuan Yesus Bahwa dirinya firman Dimana Pak Karena Yesus adalah firman Mas Ubi Saya minta Dimana pengakuan Yesus Bahwa dia adalah firman Yang menjadi manusia Kita Untuk Mengerti sumber itu Valit atau tidak Itu ya kita lihat Pengakuan dari Yang bersangkutan Begitu Gini Mas Ugi Yesus Itu turun Menjadi manusia Dengan pernyataan Merendahkan diri Dan lemah lembut Itu kan kata Paulus Bukan Itu kata Paulus Itu kata Paulus Tuhan itu Apa namanya Menghilangkan kekuasaannya itu Itu kata Paulus Kalau menurut Yesus sendiri Tidak ada berkata seperti itu Saya carikan angkat Saya ambil ayatnya ya Boleh Boleh Rendah diri Boleh Boleh Silahkan Oke Kita tunggu Pak Suwi Sembari Boleh gak Juga saya minta Bahwa Ada ayat yang mengatakan Aku datang Bukan atas gendaku sendiri Bentar Bentar Pak Bentar Pak Dia bingung Satu-satu Satu-satu ya Untuk Mas Sugi dan Mas Zuma Kita reparasi Ini para oten-oten disini Sudah siapkan kuncinya Siapkan kunci Uli Tangobeng Siapkan Kita reparasi Malam ini Muridnya Zuma Akan tampil Siapa dia? Sugi Kriptologi Ya Ini guru saya ini Ya udahlah Diem Kalian itu Murid saya semua Ya silahkan Pak Mana Pak Berapa Pak Matthew 11 Ayat 29 Oke Matthew 11 Ayat 29 Bikulah kuk Yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat ketenangan Ayat ini kan Tidak berbicara Bahwa Tuhan Datang manusia Untuk merendahkan diri Tidak Pak Jadi dengan Yesus Menyatakan demikian Maka akan Gugurlah Kalau Yesus Mengatakan yang Sikuatnya secara langsung Menyumbungkan diri Enggak Ini Maksudnya Ayat ini kan Tidak Berisi pengakuan Yesus Bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia Merendahkan diri Menghilangkan Kekuasaannya Kan tidak Ini hanya sebagai Seorang Pengajar dia Kedudukan Itu Itu Pernyataan Yesus Sebagai Pengajar Sebagai dirinya Pengajar Sebagai dirinya Hamba Iya Kemudian Nah Pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia Itu pernyataan Yesus sendiri Mana Untuk Mengetahui Yesus adalah Tuhan Oke Mana ayatnya Mantap Ini mantap Saya tunggu Contohnya Baca Yohanes 11 tahun Saya Nunggu ini Belum ketemu Mana pak Mana pak Yohanes 8 Ayat 28 Oh Yohanes 8 Ayat 24 28 Eh itu Anu Apa namanya Thomas itu Thomas Yohanes 8 Ayat 28 Iya Thomas kaget kan Ketemu Yesus kan Kan Eh Yohanes 28 Yohanes 8 Oh Yohanes 8 Kirain Yohanes 28 Gurunda nanti tuh Gurunda nanti Gurunda nanti Ayat 28 Dibacakan Ayat 42 Ya Iya Yohanes 8 Maka kata Yesus Apabila Kamu telah Menginginkan Akan takut Yang dikak berani Bicara Bilang-bilang Bilang Yohanes 8 Ayat 28 Pak Pak Haryo Iya Oke Maka Yesus Maka kata Yesus Apabila Kamu telah Meninggikan Anak manusia Anak manusia Berulah Kamu tahu Bahwa Akulah Dia Dan bahwa Aku tidak Berbuat Apa-apa Dari diriku Sendiri Tapi aku Berbicara Tentang hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Kok bisa Itu dijadikan Alat Ditarikan Alasan Untuk Menunjukkan Maaf Saya Pamit Dulu Assalamualaikum 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 Disitu Yesus Berkata Tetapi Aku Berbicara Tentang Hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Tuhan Kau Diajari Bukankah Tuhan Ini Otoritas Tertinggi Ayat 42 Ayat 42 Coba Lupa Pesanan Guruku Tidak Bata Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Adalah Bapak Mu Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Dan Aku Datang Bukan Atas Kendak Aku Sendiri Maka Melainkan Dialah Yang Mengutus Aku Mana Ayat Yesus Tuhan Mana Ayat 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 Mas Langkat Dari Dari Penyataan Yesus Yang Awal Yaitu Lemah Lembut Tendah Hati Maka Diri Yesus Tidak Akan Menyumbungkan Diri Tapi Penyataan Yang Sudah Terjadi Adalah Yahudi Meninggikan Diri Dengan Disalib Menyalib Meninggikan Diri Dari Dari Bumi Saya Tidak Paham Yang Anda Maksud Ini Ayat Yang Anda Kodorkan Kepada Saya Ini Jelas Jelas Bukan Menunjukkan Yesus Sebagai Tuhan Justru Disini Sebagai Hamba Sebagai Tuhan Dengerin Dulu Yahudi Sudah Meninggikan Diri Dengan Dia Mengangkat Sekian Meter Dari Bumi Terus Nanti Ini Maksudnya Gimana Apa Ada Orang Diangkat Terus Dari Tuhan Gitu Maksudnya Yesus Gangkit Naik Ketahtanya Ya Itu Karena Yahudi Meninggikan Diri Dengan Menyalib Terus Yang Kedua Aku Berbicara Tentang Hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Itu Dia Kalau Ada Orang Diajari Bagaimana Pola Dia Adalah Tuhan Tuhan Ini Otoritas Tertinggi Kalau Masih Diajari Namanya Bukan Tuhan Tapi Murid SD Kalau Sugi Sebagai Ustadz Mengajari Muridnya Itu Maka Sugi Dan Muridnya Pasti Tidak Sama Iya Betul Tidak Sama Tapi Dalam Pengajiran Ini Artinya Gini Mas Sugi Yang Namanya Firman Ya Yang Namanya Firman Dari Awal Sampai Akhir Dari Awal Artinya Yang Oke Oke Coba Anda Baca Di dalam Yohanes 13 16 Dari Satu Dulu Oke Satu Dulu Oke Oke Ngalah Yang Yang Namanya Firman Yang Dari Awal Yaitu Yang Yang Tertulis Di Jadilah Terang Kemudian Firman Yang Kelak Yang Akan Datang Itu Tercipta Itu Keluar Dari Pikiran Dari hati Yang ada Pada Diri Tuhan Dengan Kata Lain Dengan Perbandingan Selaras Tapi Terbalik Adalah Perkataan Mas Sugi Perkataan Mas Sugi Yang Dari Awal Semenjak Keluar Dari Ibu Mas Sugi Sampai Sekarang Itulah Yang Disebut Kutusan Mas Sugi Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ada Vivo Masukkan lagi ya Vivo Bentar Bentar Ini loh pak Anda kan tadi Mengatakan Bawa Seolah-olah Utusan Dengan Yang Mengutus Ini Sama Padahal Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Utusan Tidak Sama Gitu Loh Coba dibaca Yohanes 13-16 Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya Dari mana Anda mau berargumen Bahwa utusan dan yang mengutus itu sama Itu dalilnya mana Dan juga tertulis Seorang murid Cukuplah Jika seorang murid sudah mendapatkan Semua pengajaran dari guru Iya, Anda membantah pernyataan Yesus itu tadi Bahwa seorang utusan dengan yang mengutus itu tidak sama Anda bentah gitu Utusan di sini itu tidak sama Dengan utusan-utusan Sebagaimana yang ada di Musa Di Abraham Ini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri Betul, betul Itulah hebatnya Yesus Eh, hebatnya dimana Kalau dia mau Firman Kalau dia mengatakan bahwa dirinya itu Tidak sebanding dengan bapaknya Bapakku lebih besar daripada aku Dari mana Anda mau mengatakan sama Coba Ayolah mikir Tidak lebih besar Bapakku lebih besar daripada aku Makanya ditulis di ayat yang lain Jika seorang murid Sudah mendengarkan Sudah mendapatkan pengajaran dari seorang guru Maka cukuplah Artinya Utusan yang ada di diri Yesus Apa yang dikatakan oleh Yesus Adalah Yang dikatakan oleh bapak Apa yang dikatakan oleh bapak Adalah yang dikatakan oleh Yesus Memang semua nabi ya seperti itu Nabi itu tidak akan balilo Kepada yang mengutusnya Makanya Yesus berkata Segala firmanmu Ya telah aku sampaikan kepada mereka Dan mereka menerima Dunia membenci mereka Kalau hanya Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Yohanes 17 dan 14 Yohanes 17 dan 8 Kalau hanya Seorang pemutusan Seperti Musa Seperti Muhammad Seperti Dawud Itu hanya Sebagian firman Yang sampai kepada mereka Tapi Kalau Yesus adalah Segenap firmannya Makanya dia akan menghakimi Saya Jadi ketika firman itu Telah menjadi Yesus Bapak bisu gitu Katanya segenap firman Sudah menjadi Yesus Bapak bisu sekarang Enggak berfirman lagi Bapak Itu maha kuasa Masih berfirman lagi Perkataan saya Ya Tidak akan lepas Dari Saya Kalau saya ingin disebut Hidup Nah Sekarang yang jadi Yesus itu Firman yang mana lagi Firman Bapak berapa Keberadaan Tuhan itu Tidak seperti kita Pisahnya Firman Menyerahnya Begini Pak Kalau memang Tuhan itu masih punya firman Setelah firman itu Jadi Yesus Artinya Bahwa Yesus itu Juga ciptaan Tuhan Karena memang Tuhan itu Menciptakan dengan Berfirman Sebagaimana yang tertulit Di dalam kitab Kejadian 1 Ayat 1 Sampai ayat Ayat 19 Berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang itu jadi Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala Berfirmanlah Allah Jadilah terang Apa Benda penerang Dan sebagainya Itu artinya Tuhan menciptakan Dengan firman Nah Kalau Firman itu Jadi Yesus Tapi masih ada Yesus Masih ada firman yang lain Berarti Tuhan Berarti Yesus itu Ciptaan Tuhan Begitu loh Bapak Menciptakan Dengan firman Iya Bapak Menciptakan Dengan firman Dengan Berfirman Bapak Bapak memerintah Bapak melarang Bapak Dan lain sebagainya Dengan firman Iya Dengan berfirman Itulah Yesus Dengan berfirman Pak Bukan dengan firman Dengan berfirman Dengan firman Dengan berfirman Sama aja lah Mas Yuki Ya gak bisa Beda sedikit Beda sedikit Dengan berkata-kata gitu loh Beda sedikit Oke lah Beda sedikit Lanjut Nah Yesus itulah firman Yesus itu adalah firman yang Apa Nujul menjadi manusia gitu ya Dalam pengertian Kristen ya Itu artinya Firman Tuhan Yang terlepas dari Tuhan Itulah makhluk Sebagaimana Tuhan juga berkata Berfirman lah Allah Jadilah terang Firman Allah Nujul jadi terang Berfirman lah Allah Jadilah benda penerang Artinya firman Allah Jadi benda penerang Seperti itu Makanya di dalam Satu Yohanes 4 Ya Yesus Satu Yohanes 4 Ayat 2 Kalau gak salah Yesus itu manusia Yang berasal dari Allah Apakah manusia Yang berasal dari Allah Itu adalah Allah Itu sendiri Jawab Oke Mas Yuki Itu jawab dulu itu Apakah manusia Yang berasal dari Allah Itu adalah Allah Itu sendiri Manusia Itu diciptakan Dengan Tuhan berfirman Enggak Saya bertanya kepada Anda Apakah manusia Yang berasal dari Allah Itu adalah Allah Itu sendiri Ya citaannya Bukan Allah lah Citaannya bukan Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Karena dia berasal dari Allah Ini Ini masuk gini Ya betul gak Boleh gak Boleh gak saya bicara Tunggu dulu Tunggu dulu Anda mengakui gak Yesus berasal dari Allah Ya emang Yesus keluar dan datang dari Allah Nah kalau Yesus berasal dari Allah Berarti dia bukan Allah Setuju Ini begini Mas Yuki Setuju gak itu Tunggu dulu Yesus datang Menjadi manusia Nah ini di dalam ayat Anda Di dalam 1 Yohanan 4 Ayat 2 Kalau tidak salah Disitu dikatakan Roh yang mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah Itulah roh kebenaran Itulah roh Allah Nah disitu dikatakan Yesus manusia berasal dari Allah Berarti Yesus bukan Allah Anda setuju gak Makanya Makanya Saya mau mengatakan begini Mas Yuki Ini kan saya mengungkapkan ayat Anda sendiri Ya boleh Jelas-jelas disitu dikatakan Yesus manusia berasal dari Allah Nah apakah Yesus itu Allah itu sendiri Iya atau tidak Gitu aja loh jawab Enak kok Yesus itu firmanya Segenafnya Jadi 1 Yohanan 4 ayat 2 itu bohong Kenapa? 1 Yohanan 4 ayat 2 itu bohong 1 Yohanan 4 Gimana punya? Setiap roh yang berasal dari Allah Mengaku bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah Iya betul Nah apakah Yesus itu Allah itu sendiri Kalau dia berasal dari Allah? Saya katakan Yesus itu sendiri Tunggu dulu Tunggu dulu itu dulu dijawab Biar berjalan gitu loh Yesus itu firmanya Segenaf firmanya Kita bicarakan ayat itu tadi Pak 1 Yohanan 4 itu 1 Yohanan 4 ayat 1 Sampai ayat 2 lah Kalau tidak salah itu Saya tidak buka-buka sih soalnya Disitu kan sangat jelas dikatakan Roh yang berasal dari Allah Itu mengaku bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah Coba dibuka kawan-kawan kalau tidak percaya yang saya katakan itu Siapa yang bisa share screen biar enak Ya bisa Oke 1 Yohanan 4 Sudah saya buka Tuh dibaca itu Kita dari ayat itu dulu Jangan kemana-mana dulu Demikianlah kita mengenal Roh Allah Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah Datang sebagai manusia Berasal dari Allah nih Yesus manusia yang berasal dari Allah nih Pak Jelas dong Iya kan tadi saya katakan Yesus manusia Oke Bapak sudah setuju bahwa Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah Apakah dia adalah Allah itu sendiri Pertanyaan saya Tadi saya katakan Yesus adalah firmanya Maka Yesus adalah Bagian Aduh garu kepala kalau begini saya Bagian Kita yang kita bahas ini dulu Jangan kemana-mana dulu Yesus adalah firmanya Segenap firmanya Maka Yesus adalah sebagian dari keberadaan Tuhan Tuhan dibagi Pak Tuhan dibagi Makanya Makanya dikatakan Saya sebenarnya ingin-ingin menjelaskan ini loh kan Kenapa Anda tidak jujur gitu loh Disini sangat jelas Yesus dikatakan manusia yang berasal dari Allah Nah pertanyaan saya Apakah Yesus itu Allah itu sendiri Jawab dong dengan jujur Biar enak gitu loh Yesus bukan Allah Tapi Apa Tapi Sebagian keberadaan Tuhan Sebagian keberadaan Allah Jadi tampak Tampak ada tiga keberadaan Yaitu Bapak Anak Dan roh kudus Itu Tincang Makanya dikatakan Anak bukan bapak Bapak bukan anak Anak bukan roh kudus Roh kudus bukan anak Bukan bapak Terus Itulah keberadaan Tuhan Nah Karena Yesus adalah firman Maka Yesus kepada mereka yang digendaki Dia tidak berkata Tuhan sudah ampuni dosamu Sebab kalau mengatakan demikian Berarti Tuhan Maka Yesus hanya sebagai utusan Sebaliknya Yesus juga tidak mengatakan Aku sudah ampuni dosamu Sebab dengan mengatakan Aku sudah ampuni dosamu Di depan orang Yahudi Matilah saat itu juga mungkin Maka Yesus Tuhan ngapain takut mati Kan tugasnya dalam Dalam rangka Mengajar Israel Menyelamatkan Israel Sebaliknya Ketika dia mengajarkan Israel itu Pernah tidak dia mengajarkan dirinya Tuhan Kalau Mas Ugi Tidak Saya tanya Pernah tidak Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan Pada bangsa Israel Makanya Makanya di depan mereka Yesus hanya mengatakan Dosamu sudah diampuni Karena Yesus adalah firman Maka Kami Sebagai orang percaya Yakin sekali Bahwa saat Yesus berkata Dosamu sudah diampuni Maka orang tersebut adalah suci Itulah yang disebut firman Karena orang bisa mengampuni dosa itu bukan cuma Yesus Pak Bukan cuma Yesus Kamu bisa Kamu bisa Lihat doa Bapak kami itu Anda apaan tidak doa Bapak kami Coba ucapkan itu Manusia mengampuni dosa Belum tentu orang yang diampuni dosa itu Dosanya lenyap Manusia mengampuni dosa itu hanya sebagai antisipasi Kata siapa Kata saya Yesus sendiri mengajarkan ketika ditanya oleh Siapa ya Dengan kita mengampuni dosa Pada orang Saya ingat-ingat dulu ya Maka Ketika dia ditanya oleh Petrus Petrus atau siapa ya Bertanya kemudian Berapa kali saya harus mengampuni 70 kali 70 kali Nah kalau memang Kita ketika kita mengampuni dosa itu tidak Ngefek Belum tentu diampuni Ngapain Yesus mengajarkan seperti itu Berapa kali saya harus mengampuni dosa Harus mengampuni orang 70 kali 70 kali Thomas kalau gak salah itu Saya agak lupain Amit-amit nih Mas Sugi Misal Amit-amit Saya membunuh Mas Sugi Ya Keluarga Mas Sugi Mengampuni Mengampuni dosa saya Itu belum tentu Dosa saya terhapus Nah kalau begitu Pak Itu ada hubungannya Ya Dosa kepada manusia Sesama manusia Dan dosa kepada Tuhan Kalau dosa Kalau dosa kepada sesama manusia Diselesaikan dengan sesama manusia Ya Ketika Anda mencuri Anda tidak bisa hanya minta maaf Barangmu sudah kucuri Tidak bisa seperti itu Balikkan barangnya Nah kalau kepada Tuhan Salah kepada Tuhan Cukup istighfar Kalau dalam Islam Ya Tuhan ampunilah aku Selesai urusan Itu kalau di dalam Islam Ada dosa kepada sesama manusia Ada dosa kepada Tuhan Dosa kepada manusia Kita mengampuni Sudah selesai Dosa kepada Tuhan Kita minta maaf kepada Tuhan Nah kalau dosa Sesama manusia Ketika manusia kita Mintain maaf Dan dia mengampuni Selesai urusan Gitu loh Justru itu Nah yang dihapus oleh Yesus Ini dosa yang mana Ini kembali kepada Kenapa kau Yesus dituhankan Enggak tunggu dulu Dosa yang diampuni Yesus Ini dosa yang mana Dosa kepada Tuhan Atau dosa sesama manusia Atau dosa dari Adam Dosa semua dosa Dosa Baik dosa kepada Tuhan Maupun dosa kepada manusia Berarti ketika Anda bersalah Kepada manusia yang lain Anda tidak perlu maaf Kepada orang itu Memaafkan Atau mengampuni Mas Ugi Itu adalah Ajaran kasih Yang tujuannya adalah Untuk antisipasi Agar kita tidak Dendam pada mereka Sehingga tidak Jadi pada saat ada Pembunuhan Gak akan terjadi lagi Pembunuhan balik Itulah tujuan Memaafkan Tujuan mengampuni Dosa mereka Itu terdapat di mana Itu Kita Kita Itu sudah diajarkan Jangan marah Jangan dendam Timatuis lima Iya Artinya disitu Ya Ketika Yesus Mengajarkan Ketika ditanya Muridnya Berapa kali Aku harus mengampuni 70 Kali 70 Itu bukan hanya Yesus yang bisa Mengampuni Makanya Ketika Di dalam doa Bapak kami Juga ada begitu Ampunilah dosa kami Sebagaimana kami Mengampuni dosa orang lain Berarti bukan Cuma Yesus saja Yang bisa mengampuni Dosa Saya Membunuh Seseorang Mas Yugi Ya Saya membunuh Tenggung jawab Atas dosamu Jangan Yesus yang dijadikan Tumbal Dengerin dulu ini Saya Saya Membunuh A Ya Kemudian Si B Sebagai saudaranya Si E Si A Mengampuni Saya Ya Sudah Tujuannya Agar Saudara Si A Itu tidak Ada dendam Tidak ada Marah Sehingga Yesus mengajarkan Ampuni lagi Si Saya Nah Kalau Yesus mengajarkan Seperti itu Berarti Tidak ada Penebusan dosa Karena Urusan dosa Harus diselesaikan Sesama manusia Tidak apa lagi Penebusan dosa itu Terjadi Bagi orang Percaya Kemudian Mengikuti Ajaran Yesus Ya Ikuti Ajaran Yesus Seandainya Terjadi Kesalahan Terjadi dosa Yang minta Ampunlah Kepada Tuhan Nah iya Cukup minta Ampun Tidak perlu Tuhan mati Digebukin Karena Tuhan Sendiri mengajarkan Demikian Sebagaimana Yang tertulis Di dalam Dua Tawari 6 ayat 21 Tuhan cukup Mengampuni manusia Dari singgah sananya Tidak perlu Turun ke bumi Baca Dua Tawari 6 ayat 21 Kalau tidak salah Coba Saya tengok ya Dua Tawari Itu Tidak ada Melalui Penebusan Dia mati Sendiri Di tiang salib Tidak pernah Diajarkan Seperti itu Dua Tawari 6 Ayat 21 Coba Dan Dengarkanlah Permohonan Hambamu Dan umatmu Israel Yang mereka Panjatkan Di tempat ini Bahwa engkau Juga yang Mendengarnya Dari tempat Kediamanmu Dari sorga Dan apabila Engkau mendengarnya Maka engkau Akan mengampuni Untuk apalagi Penumpusan dosa Ideanya Ideanya Semenjak Adam Berdosa Sampai Sampai Tuhan Membebaskan Israel Adalah demikian Cukuplah Dengan Gomba Cukuplah Dengan Kambing Cukuplah Dengan Burung Walaupun Burung Terkukur Sekarang Dimana Kampunan dosa Itu diajarkan Melalui Penumpusan Manusia Itu diajarkan Dimana Bisa tunjuk Ayat Bentar Bentar Boleh Bentar Bentar Bukan dengan Kasih Karunianya Dia Menumbalkan Anaknya Gak ada Menumbalkan Disitu Itu Mengaruniakan Artinya Dia itu Mengutus Yesus Sebagai Hamba Untuk Menuntun Orang Israel Kepada Jalan yang Benar Itu Hamba Juga Bingung Kenapa Mesti Ada Orang Mati Karena Saya Lihat Begini Orang Kristen Menadir Ayat Pake Dokma Bukan Pake Akal Sehat Bukan Pake Ayat Pake Ayat Gitu Loh Kalau Saya Menafjir Ayat Dengan Ayat Tidak Mau Pake Asumsi Ini Wajib Ada Orang Mati Harus Ada Orang Mati Tidak 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 Tidak